Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dapurnya Risma Di video kali ini aku mau share resep terong balado Buat teman-teman yang penasaran, ikutin video ini hingga akhir Terima kasih Step pertama, aku mau potong bagi 2 terong yang udah aku cuci bersih Buat teman-teman yang mau potong jadi kecil-kecil, boleh sesuai selera aja ya Potong-potongnya aku disini, potong dibagi 2 aja Selanjutnya, aku mau panaskan minyak untuk goreng terong yang udah aku tadi dibagi 2 Setelah minyaknya panas, aku mau goreng terongnya sampai matang Setelah itu, nanti aku mau angkat dan ditiriskan Teman-teman sambil nonton Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya Biar setiap aku upload video Kalian ingin ke teman Semua terong udah aku goreng Yang sekarang aku mau angkat dan ditiriskan Selanjutnya, disini aku mau haluskan cabai Cabainnya sesuai selera ya teman-teman Kalau tukar lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit merah Nah disini aku bawang merah dan bawang putih Selanjutnya, disini udah aku panaskan minyak Secukupnya aja untuk menumis bumbu halus yang tadi udah aku haluskan Lalu aku mau tunggu sampai bumbunya wangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah setengah buah tomat Lalu aku potong-potong Selanjutnya, aku mau masukkan bumbu Yaitu garam, gula, dan penyedap Disini penyedap opsional ya teman-teman Boleh tambah atau di skip aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua bumbunya udah pas Disini aku masukkan terong yang udah digoreng Lalu aku masak selama 10 menit Sampai bumbunya meresap Terongnya udah matang Udah bisa diangkat dan dihidangkan Terima kasih telah menonton! Sekian video kali ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe juga Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih! See you next video! Bye! Terima kasih telah menonton!